Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit permasalahan mengenai error pada Mi Flash Tool jadi pernahkah sobat-sobat sekalian saat proses flashing Xiaomi ketika progresnya berjalan pada Mi Flash Toolnya tiba-tiba terjadi error jadi lagi enak-enaknya nge-flash tiba-tiba ada error yang muncul pada kolom flash seperti ini dan tulisan errornya adalah ACK Condon Match seperti ini bagaimana cara mengatasi proses flashing yang gagal dan muncul status ACK Condon Match seperti ini cukup mudah sebenarnya permasalahan ini akan sangat mudah sekali teratasi hanya dengan mengganti versi dari Mi Flash Toolnya jadi ketika sobat-sobat sekalian flashing Xiaomi versi lama ataupun Xiaomi yang break matot karena permasalahan software dan muncul error seperti itu tadi kita cukup mengganti versi Mi Flash Toolnya karena mau bagaimanapun juga ketika kita flash menggunakan Mi Flash yang 2017 ataupun 2016 ataupun bahkan Mi Flash yang terbaru yang versi 2018 tetap akan muncul error dan macet saat pertengahan proses flashingnya dan statusnya adalah ACK Condon Match seperti ini oke cukup mudah kita hanya perlu mengganti versi dari Mi Flash Toolnya ini disini saya menggunakan Mi Flash Tool 2017 dan error maka kita akan menggantinya dengan Mi Flash Beta gunakan Mi Flash Beta yang kompatibel untuk semua versi Windows kita coba install ya untuk Mi Flash Beta nya kita tunggu installing Xiaomi Flash Beta ini namun apabila terjadi error saat proses install Mi Flash Tool Beta nya sobat-sobat sekalian harus menghapus dulu Mi Flash Tool yang sebelumnya sudah terinstall di Windows nya di PC nya oke disini ada keterangan nih unable to install because a new version of this product is already installed jadi ada versi terbaru atau versi lain dari Mi Flash Tool yang sudah terinstall di PC yang saya gunakan ini yaitu Mi Flash Tool 2017 tadi ya yang kita gunakan di awal maka kita bisa menghapusnya dengan cara uninstall via control panel di Windows nya apabila tidak ada tidak bisa uninstall via control panel kita bisa ke start kemudian start menu dan kita cari Xiaomi Flash kemudian uninstall tetapi kalau error juga saat proses uninstall nya maka kita bisa gunakan software installer mentahnya jadi gunakan file installer mentahnya dari versi Xiaomi yang terinstall di Windows kita saya gunakan tadi Mi Flash Tool versi 2017 maka kita akan gunakan Mi Flash Setup Eng aja untuk file global ini ya kita gunakan file Mi Flash Setup Eng ini untuk menghapus instalan dari Mi Flash Tool 2017 yang sudah terinstall di laptop di PC atau di Windows yang kita gunakan ini kita tunggu sekarang sudah bisa removing untuk Xiaomi Flash nya sudah bisa terhapus kalau sudah terhapus Mi Flash yang sebelumnya terinstall di Windows nya selanjutnya kita bisa ulangi lagi untuk install Mi Flash Beta nya kita double klik aja Mi Flash Setup Beta nya tadi sudah kita ekstrak nih ya kemudian next pilih everyone next kemudian next lagi installing Xiaomi Flash kita tunggu proses install nya sebentar aja ini tidak lama-lama untuk installing Mi Flash nya disini kita pilih install anyway kemudian kita tunggu lagi prosesnya installation complete sudah selesai install nya kita pilih close kemudian kita close juga folder ini dan kita coba jalankan langsung Mi Flash Beta nya kita double klik aja sampai tampilan interface nya muncul dan kita coba untuk flashing lagi oke ya kita langsung aja select firmware nya pada kolom firmware sekarang versinya sudah Xiaomi Flash Beta kita gunakan Mi Flash Tool Beta untuk mengakali error ACK countdown match tadi kita arahkan ke firmware nya kalau sudah kita pilih clean all aja disini dan kita coba untuk besarkan tampilannya kita klik refresh agar device nya terbaca pada kolom device tentu saja ya oke langsung aja kita coba untuk flash apakah dengan mengganti Mi Flash Tool dari versi 2017 atau versi normal nya menggunakan versi beta permasalahan ACK countdown match nya akan teratasi oke kita coba untuk flashing saya coba untuk test point dulu sebentar ini saya konekkan handphone ke PC menggunakan test point untuk tampilan handphone nya sebentar ya nanti kita tunggu kalau sudah baru kita refresh sekarang oke kita coba ya untuk proses flash sekarang kita klik flash ya kita tunggu ada progres berjalan tampaknya tidak ada error disini ya sudah beberapa kali progres loading nya aman aja ini jalannya dan kita tunggu aja proses flashing nya ini sampai dengan selesai kemudian proses flashing nya sudah selesai sudah sukses tidak muncul error baik itu ACK condon match ataupun error-error yang lainnya sudah tidak muncul lagi terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan membantu sampai jumpa di tutorial-tutorial magelang flasher lainnya akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap jiwa